Penderi Pondok Pesantren Darut Tauhid Abdullah Gimnastiar atau Al-Gim mengumumkan dirinya positif COVID-19. Al-Gim tes swab PCR bersama satu putrinya dan seorang santri. Melalui akun media sosialnya, Al-Gim meminta mereka yang pernah kontak dekat untuk segera melakukan tes PCR. Dan berikut pernyataan Al-Gim. Sama-sama termasuk santri yang suka mendampingi dan sesudah disweb, tadi malam hasilnya didapat anak negatif, dia tidak kena COVID-19 dan positif COVID-19. Alhamdulillah, ala kulliha, semuanya ini kodalullah. Sudah berusaha sedisiplin mungkin, mengajak orang disiplin. Ya, tapi mungkin dalam pandangan Allah banyak hal yang harus diperbaiki. Kepada teman-teman, mohon A.A. didoakan ya, karena doa itu bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir oleh Allah yang menguasai takdir. Dan siapa yang pernah dekat sekali sama A.A. ada baiknya disweb juga. Menyusul peningkatan kasus COVID-19 jumlah jenazah yang dimakamkan di TPU Jombang, Ciputa, Tangerang Selatan meningkat. Sementara ini, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan jenazah pasien positif corona dimakamkan di luar TPU Pondokrangon, Jakarta Timur asalkan memenuhi syarat, karena saat ini TPU khusus untuk memakamkan jenazah COVID-19 telah penuh. Hamparan nisan memenuhi Taman TPU Jombang, Ciputa, Tangerang Selatan yang diperuntukkan bagi pasien positif COVID-19. Data pengelola TPU tercatat sejak awal bulan Desember ini mengalami lonjakan jumlah jenazah pasien COVID-19. Sebanyak 102 jenazah pasien positif COVID-19 telah dimakamkan di tempat ini. Dalam kondisi normal, umumnya jenazah yang dimakamkan sebanyak 4 hingga 5 jenazah, namun dalam minggu ini saja sudah tercatat 8 jenazah dimakamkan. Kan ini warga Tangsel, Pak. Dia, walaupun dia KTP-nya luar Tangsel, tapi dia domisili di Tangsel, itu wajib kita makamkan di sini. Yang khusus COVID, Pak ya? Khusus COVID. Meski mengalami lonjakan jumlah pemakaman, pihak pengelola menyatakan lahan yang tersedia di TPU masih mampu menampung jenazah pasien positif COVID-19. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta kini mengizinkan jenazah pasien positif corona untuk dimakamkan di luar TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ini terjadi karena saat ini TPU yang khusus untuk memakamkan jenazah corona telah penuh. Sebelumnya, sistem pemakaman di TPU Pondok Rangon dilakukan secara tumpang dengan jenazah keluarga yang telah dimakamkan sebelumnya. Penanggung jawab TPU Pondok Rangon, Muhaimin, menyatakan warga yang memiliki makam keluarga di TPU lainnya yang tersebar di lima wilayah Jakarta bisa dimakamkan secara tumpang selama lokasi memenuhi syarat. Sejak Maret hingga 25 Desember 2020, TPU Pondok Rangon telah memakamkan 4.650 jenazah pasien positif COVID-19. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih.